Yo guys, semuanya gue Nalen Guys dan semuanya main game Ragnarok Arena Di video ini gue mau mencoba membahas mengenai boss Demon Baphomet ini atau MVP ya Disini ada boss Arrive MVP yang pertama, ini ada waktunya juga 160 jam-an ya Berarti kalau kita bagi 24, berapa tuh? 24 x 5, 125 Sekitar 6 hari ya, 6-7 hari ya, 6 hari lah, 6 hari lah guys ya 6 hari nih, muncul nih boss ya, kita bisa gas kuih, disini kalian bisa claim, nanti bisa conquest Disini juga kalian kalau misalnya mau simulasi, bisa simulasi juga nih guys ya Bisa simulasi disini guys, nah seperti ini nih, nanti kalian juga dikasih tau disini ada skill storage ya Skill storage ini gunanya untuk apa? Itu untuk save button, jadi kalau misalnya kalian udah full nih ya Jadi dikasih tau disini, when any character energy is full, lo bisa klik button above di bawah itu Untuk klik yang warna petirnya itu ya Nah itu bisa store skill ke storage slot, jadi dia bisa pake skillnya guys ya Jadi itu guna banget sih, they can choose to use the store skill at better time by clicking the storage slot to release it Untuk disini ada kayak begini, nanti MVP bossnya juga ini ada HPnya ya Nanti ada HPnya ini, ini setiap HPnya dia bonyok, dia akan full lagi gitu ya Dan itu akan nambahin dia punya basic statusnya, jadi makin kuat lah makin lama ya Seperti itu ya, langsung coba aja guys, ini gue bikin timnya seperti ini Gue pake priest ya by the way disini ya Lalu gue pake dark team sama gue pake defendnya ini si ork hero guys Gue bikin seperti ini ya Let's go, kita boss fight aja langsung, jebret 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 ke buggy Nah ini nih, gak jelas nih, health bar nya ini kadang ada kadang gak ya Nah ini kita bisa taro, kita bisa store Nah ini auto nya mesti hilangin dulu guys ya, ini pake Nah ini kita bisa store, tuh ditaro situ Di store lagi ya, seperti itu ya Nah ini nanti kalian bisa pake nih Kalau kalian, aku kayak gue butuh nih, kalian bisa pake gitu ya Cuman kayak gitu doang sih Damagenya nanti ada di sebelah kanan ini ya Ini damagenya udah 30 jutaan lebih Nah ini kalian bisa simulasi nih, kalian bisa nge-gasku ya Langsung coba-coba nih, paling bagus ya Mana tadi sih gue udah coba ya, gue pake priest Ini bisa bertahan lumayan lama, begini ya Tadi begitu gue ganti alchemist, gue pikir kan aku full damage dealer lah Bonyok guys, mati muda guys Jadi kalau menurut gue, saran dari gue Ya lu butuh priest sih, kenapa? Karena dia makin lama, dia makin kuat ya Kalian perlu juga buat sustainability-nya Mungkin awal-awal gak perlu Cuman makin lama kan, dia lah bonyok-bonyok terus Nah kalian butuh ya, seperti itu Nah ini gue akan langsung aja ke coba Langsung conquest-nya aja ya Disini ada ini juga nih, kayak semacam Get 1, ini setiap 3 jam Jadi setiap 3 jam tuh kalian bisa Disini ada ranking-rankingnya juga ya guys ya Nah kalian juga bisa ngintip nih si Purple Kyo Dia dari server 8, dia pake apa gitu Kalian bisa ngintip nih Oh dia pake ini team details-nya, dia pake head of sun gold, guard, terus pake Ininya si Crusader ya, terus timnya kayak begini gitu ya Nah kalian bisa coba-coba nih ada overall ranking-nya, si Nyx nih Buset deh, udah berapa damage tuh Dia full dark guys, full dark ya Kita akan langsung coba aja Satu kali gas ini, gue bakal bisa dapet berapa gitu ya Gue bakal bisa dapet berapa ya Ini kita taruh atas Taruh sini Ya, udah paling oke gini lah ya Let's go Langsung saja kita boss fight Ini kalau kalian mau store ya monggo Kalau nggak ya bebas ya guys ya Kalau gue store ini Sama gue store ini guys Nah sisanya gue auto-in aja lah Karena males mikir ya Nah ini kalau kalian udah begini store, kalian bisa pake nih Set, tuh jebret gitu ya Kalian mau cocok-cocokin apa nggak Ya monggo ya, bebas-bebas kalian aja guys Oke Bugain, ini health barnya nggak kelihatan Health-nya cuma kelihatan di atasnya dia doang ya Tadinya tuh nggak guys Tadinya di atasnya tuh kelihatan semua Gue nggak tau ini bug bagaimana ya Oke Gas kuih terus Banzai Dia juga magic-magic begitu pedes guys ya Jadi kalian wajib juga ada sustainnya guys Seperti yang gue ngomong ya Embakin rose Gas terus 50 Udah mau hampir 60 juta ya Oke Tembus 60 juta dikit lagi Kalau kalian mau manualin sebenernya lebih efektif ya Kalian pake healnya kapan Nyerangnya tuh kapan tuh Terus kalian Ultinya juga setelah bersama Ini hampir mati nih gue punya si Gue punya Minstrel hampir mau cut guys Awas Awas Be careful Saya butuh heal Saya butuh heal Oke 70 jutaan damage Udah Nah dia kalau lagi Diem begini nih Lagi kayak Membuli nyawa gitu ya Itu santuy lah Kalian nggak perlu heal sebenernya Oke Gas kuih Makin lama makin kuat Nah tuh Sekali gabuk Langsung 3 orang Mampus guys setelah bersamaan ya Waktunya masih panjang lah gitu Nah ini gue coba ya Bisa nggak kita restart Ketika gue quit gitu ya Kepotong nggak Oh nggak kepotong guys Masih aman goy Masih aman goy Yaudah lah Enak ya Bisa kita coba-coba begitu terus aja ya Seperti itu Enak juga guys Cuman itu kalau kalian memang Mementokin Kalau kalian mau mentokin Sejauh mana gitu ya Kalau menurut gue Ya capek juga sih Kalau kalian begituin terus ya Karena ini kan banyak juga nih Setiap 3 jam sekali bisa ngegas Setiap 3 jam sekali bisa ngegas Dan ini nggak ada skipnya guys Yang ini nggak ada skipnya guys Jadi ya udahlah Tungguin lah 2 menit lebih Ceprot Tadi sih setau Gue pas gue nyoba ya Pas gue disimulasi Itu bisa sekitar Hampir 130-140 jutaan sih Saturan ya Gue nggak tau deh Itu juga kebetulan Mungkin lagi hoki Healnya lagi pas Pakainya gitu ya Oke Nah ini kalian bisa pelajarin Juga patternnya sih guys Patternnya kalian pelajarin Kalau misalnya dia lagi ulti Lagi skill sakitnya itu dimana Baru kalian pake heal Atau kalian pake Apa gitu ya Oke Ini gunanya Ork Hero ya Gila sih Ork Hero sih Super duper guna cuy Super duper guna sekali Oke Fullin dulu HP Biar aman Oke Brett Nah dia pas lagi lompat tuh Lagi lompat ngedamage Tapi yang kedamage Cuman Ork Hero kita sih tadi ya Nah Pas dia lagi lompat Begitu tuh guys Nah itu tuh baru Damagenya lumayan sakit tuh guys ya Oke Heal Saya butuh heal Heal Nah Berlutut lagi nih Kalau berlutut Pokoknya dia basic statusnya Kan makin sakit ya 105 juta Oke Kalem Aduh Gue pake healnya kecepatan guys Gue pake healnya kecepatan guys Repot nih Kalau dia skill nih Ah kan Oke amanah Minstrel gue mati Hampir mati Itu gue Heal lagi butuh heal Butuh heal Butuh heal Oke Kas kuy Udah sakitnya coy Heal lagi let's go Beberapa detik lagi guys Uh langsung mati cuy Dikasih Sabitan warwitnya doi ya Satu kaliran berapa tuh 119,59 juta guys Dan MVP nya Gila gak diduga-duga sih Minstrel guys ya Minstrel lu anjay New record Oke Secara rank Dikasih langsung Damage Apa ranking-rankingnya ya Daily total damage Nah ini masih ada nih Jadi kalian bisa pake terus aja guys Disini ada testnya juga Kalau udah nyampe keberapa Nanti bisa dapetin rewardnya Justru pastinya lebih gede guys Ya seperti itu ya Terus mau beli change Juga bisa nih 15 kali bisa beli Oke Ini sampai berapa sih Number of conquest Oh nanti bentoknya itu Di 20 juta guys 20 juta guys Ini ada 4 4 Ini lagi Dia juga ada regennya Tiap 3 jam Jadi Nah ini bisa claim juga nih ya Will use daily highest Oh ini langsung guys Jadi kalian kalau mau Bikin maksimal semaksimal mungkin Terus kalian claim aja Ah gue males lah Nungguin 3 menit Langsung aja pake di claim Seperti itu Ini ada rewardnya juga ya Nanti kalau Base damage lu udah berapa Lalu nanti ada rankingnya ya Seperti yang tadi gue udah bahas Ranking gue Wih 9 coy Not bad ya Not bad guys Ya Base single damage Gue berapa nih Gak ada coy Disini 3 coy Not bad ya Not bad guys Not badnya si Caesar Wih Pake apa dia Pake begini Ini tim detailnya ngawur apa Kayaknya ngawur ya Gak mungkin dia pake begini sih Agak aneh coy Agak aneh dia pake begini sih Mungkin gak bisa ngintip Itu cuman yang dia taro aja ya Di tim formasinya dia guys Seperti itu guys Oke guys mungkin segitu aja di video kali ini guys Semoga gue renfaat Semoga informatif Jangan lupa basah-sepulit pangkomen Nyalain juga lonceng notifikasinya Sampai kalian Terima kasih Sampai jumpa di video kali ini Kusususia dari gue guys Thank you for watching Nyalain juga Sampai jumpa di video Bye bye Ciao Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video